Hai geng, Game Remastered adalah suatu game yang visualisasi dan kualitas grafiknya dipercantik. Bedanya dengan remake, Game Remastered dirilis ulang dalam sebuah mesin gaming atau konsol terkini, tanpa terdapat asupan konten tambahan atau perubahan gameplay yang signifikan dari versi pertamanya. Berikut adalah contoh beberapa game klasik terbaik yang sangat layak menyandang status Game Remastered di konsol paling modern. 5 Game Klasik PlayStation Yang Wajib Di Remastered 1. Crash Team Racing CTR adalah sebuah langkah gila Naughty Dog dan Sony untuk menyaingi Mario Kart. Walau bukan pelopor genre balap go-kart, CTR berhasil memenuhi segala kriteria untuk didaulat sebagai game go-kart terbaik pada masanya. Grafis yang cantik, animasi dan dubbing karakter yang jenaka, power-up yang beragam, aneka jalur rahasia di setiap levelnya, hingga konsep driftingnya yang terkenal itu membuat CTR jadi salah satu game PS1 yang wajib dimainkan. 2. Gathen Gathen adalah game pamungkas yang dikembangkan oleh studio Clover sebelum mereka gulung tikar. Game ini dirilis di PlayStation 2 pada 2006. Sebagai sebuah game bergenre aksi biremap unik yang memadukan unsur komedi Jepang dan Barat, Gathen menampilkan pertarungan brutal yang dibumbui adegan-adegan komikal. Hal ini membuatnya menjadi jenis video game yang sulit ditemukan pada judul yang lain pada eranya. Pastinya banyak gamer yang akan senang memainkan versi remastered dari game ini, demi bisa menendang lawan hingga ke awang-awang, seperti yang kerap terlihat dalam kartun Pokemon. 3. Krosnokross PlayStation 1 Krosnokross adalah RPG Jepang atau GRPG yang dirilis 1999 dan menjadi suksesor dari Chrono Trigger 4 tahun sebelumnya. Meski statusnya nggak se-legendaris Chrono Trigger, namun nggak ada salahnya ya kita berharap sampai game ini akan mendapatkan bagiannya, seperti Final Fantasy VII yang bisa dicicipi di PlayStation 4. Spyro the Dragon Salah satu ikon PlayStation paling dicintai di era konsol ciptaan Sony generasi pertama tersebut adalah Spyro, si naga. Bersama CTR, game yang dikembangin oleh Imsoniak Games ini adalah game lawas PlayStation yang paling mungkin untuk diremaster ke konsol paling kekinian. Naga ungu ini punya gaya visualisasi yang mirip dengan game Crash Bandicoot, Gameplay-nya yang sesederhana game Nintendo dan konsol yang muda dikuasai game ini berhasil memikat banyak anak-anak generasi 90-an. 5. Dino Crisis Permata Capcom di lingkup survival horror bukan hanya Resident Evil aja, geng. Ada Dino Crisis yang berbagi kue kesuksesan dalam genre tersebut dengan sosok Regina, seorang hero yang berusaha untuk bertahan hidup di sebuah pulau yang dipenuhi dinosaurus. Kedati serinya yang ketiga gagal total di pasaran, seri pertama dan keduanya mendapat sambutan positif dari para gamer yang jenuh berjibaku dengan para mayat hidup. Itulah tadi game-game lawas yang layak banget diremastered ke konsol PlayStation terbaru. Game-game tadi punya keistimewaannya tersendiri yang membuatnya dicintai oleh penggemar. Menurut kalian, game mana yang harus jadi prioritas utama Sony untuk diremastered? Tulis di kolom komentar ya. Bye, geng. Terima kasih telah menonton!